Aku kalo emang tampil disini menyebabkan Instagram, ilang ya udah, ilang aja Kalo emang itu perbuatan Intel ya udah aku bantu nih tugas Intel Aku hapus sendiri nih IG aku nih Oke, udah, fix ya Hapus akun ya Oke ya, fix ya Ada tulisannya Mengapa anda ingin menghapus Aji PRTMA? Oh, masalah memulai terlalu banyak iklan, masalah privasi Nah aku masalah somasi nih Ada nih, ada Hapus akun ini, oke, hapus Close the door Disomasi Edwin Padasar pernah berkata Opening, oh iya Bang, disomasi Stay on my head, take it easy Oh, bisa-bisa di sini Untuk saat ini yang menemani somasi adalah saya Us, saya Diki Iya, ada juga si Lela Lela Lela? Apa itu? Leher ilang Tapi si Pras, udah ketahuan lehernya dikit pake kerah ya? Lehernya dikit Keren juga Pras lu, dagu lu, jagutnya belah tengah Pake lo kerah 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 Lelah Lelah Pake lo podcast ya? Lelah 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 Jadi kita akan mulai dengan Biasa, bro Ini dengan berita-berita yang muncul Oke, karena issue Ya baca Ada pelecehan di kampus Ya Tidak juga sih beberapa teman-teman di kampus memang ingin direcehkan Karena ada teman-teman aku Ya memang pendapatannya direcehkan Oh direcehkan secara transaksional Transaksional Oh iya Iya Baik Tapi kalau ini gak Ini 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 salah satu kampus di Depok Sebut saja Di Depok lagi Di Depok Di Depok kan sakit Iya Waduh Di Depok Aduh Udah sering saya dulu di TV Iya Saya masih pake dan itu masih worth it Jadi Di salah satu kampus yang inisialnya G-U-N-A-D-A-R-M-A Bukan inisial Itu kemeja Jadi di kampus itu tuh ada pelaku pelajaran seksual Yang dihukum oleh Mahasiswa lainnya Dia tuh diikat di pohon Disiramin Air kencing Padahal gak ulang tahun Biasanya kan di kampus itu Tiap pohon bawa pesing kan karena yang ulang tahun Oh spek iya Biasanya kan kayak gitu Tapi ini karena untuk menghukum pelecehan Oh Karena orang ini memaksa melecehkan perempuan yang sudah tidak mau tapi dipaksa gitu Tapi dihukum di kampus seperti itu Ini deh kak ulangnya Gak ada Mereka ulang pelecehannya gak ada Ada laporan dari ceweknya Bukan gak harus Gak gak harus ada mereka ulangnya Mungkin ada loh Mungkin ada Gak ada cium-cium gitu Gak ada Sayang sekali Saya sekali Kalau ada pun gak mungkin ditayangin juga disini Gila 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 Dilecehkan secara yang masih dikit-dikit gitu Enggak jadi katanya tuh sempat yang di bioskop tuh jempolnya di emut Iya jadi ceweknya di jempolnya di emut gitu Mungkin Iya kan Ya mungkin kalau ya karena emut ya makanya berangkat ke bioskop Kalau gak emut kan gak mungkin kebetulan Iya kan Iya kan Kamu emut gak menonton bioskop? Emut Gitu Ya udah aku emut ya Gitu Ya mungkin seperti itu ya Cuma Jempol kamu kamu Jempol kamu aku emut Aku emut Kok bisa sih jempol aku emut Iya soalnya kamu emut Iya Emut 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 Gucu-gucu banget temen-temen gue Gitu Gitu gak Gitu gak worth it press Kan emang lucu sahabatnya aku Gitu dong Oke Lu kalau coba deh Udik 5 season nama dia Udik-urdik kayak gitu Gitu Atau bisa juga dia lagi makan permain jempol Oh iya bernyari Jatuh Eh misi ya aku mau ambil Aku ambil jempolnya dia Gitu cuman abis itu orang-orang yang nge-bully pelaku pelecehan itu pun dihukum oleh halayak sosial media katanya mau sampai kapan bullying dibalas bullying tapi abis itu yang di sosial media nge-bullying juga yang ini dibullyin nge-bullying dengan caranya dengan jarinya membuli yuk tapi kan dengan jarinya coba si pelaku pelecehan itu dilepas mereka gak bisa nge-pick menunjukkan kalau ternyata yang bagus kita nggak usah nge-bullying lah kalau kita belum bener-bener banget kita akan lanjut ke survei yang menunjukkan kalau ternyata ada 2,4 juta remaja Indonesia yang mengalami gangguan jiwa yang disadari atau tidak disadari jadi yang mungkin suka ngomel-ngomel di twitter, di instagram, di sosial media yang seharusnya itu kalau public video itu apa-apa yang kemungkinan ada yang ngomongnya tidak waras ya kayak gitu aja dan banyak ya orang-orang bisa nge-bar atau bisa kena penyakit ODG aja gitu, penyakit kayak gila gitu karena kan di indonesia kan anak muda kan cepet banget untuk berekspresi kayak misalnya wah gila sih wah gila sih wah gila gila banget gila banget dari mana ini? dari family 100 kalau gak salah kalau pengantikan ini ada artikelnya soalnya ada artikelnya ada pendataannya udah banyak loh bisa dilihat artikelnya di mana-mana betul-betul aja bener juga ya karena 24 juta sebenernya setiap hari bertambah ya bertambah orang pake mobil baru gila banget gila banget orang yang beli mobil kita yang gila wah gila sih gue sih gitu kan wah gue gila ya oke jadi selanjutnya adalah komika yang apa ya pernah merosting anggota DPR raw raw viral semua keberanian yang ditunjukkan oleh suara pulau bokil juara di kompetisi roasting anggota DPR wah ini apa hasil roastingannya dia tidak didengar sama sekali hahaha lihat lihat mereka masih seperti biasanya saja tuh iya didengar apa-apa hahahaha koh hohoho hohoho cair tau bulan depan ya hahahaha hahahaha tidak ngadu tidak ngadu baik ini dia haji respect haji 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 gimana aja jadinya jadi komika pertama yang viral karena merosting pemerintah ya merosting pemerintah tapi kesusul bintang emon gitu itu gimana itu rasanya gimana maksudnya kan lu duluan nih padahal nih stand up duluan gitu lu makan di depan mereka gitu gitu apakah lu coba coba nah kurang gini kali ini hahahaha nah iya harusnya lu begini begini kayaknya makanan lebih viral coba ini kesalahannya gak pake topi nih bang iya oh bukan gagal-gagal ini iya gitu ya haji ini hari ini katanya mau ngebahas yang yang bahaya-bahaya pastinya wah dipinggir jurang sendiri wah kenapa iji lu berani kenapa lu berani iji tidak ada yang dipertaruhkan hahahaha bagus 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 orang yang sebenarnya itu iya iya orang sebenarnya itu cuma karena dia belum punya tanggungan betul betul karena orang yang tidak 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 punya apa-apa ini jadi banyak sekali betul karena misalkan orang ngebah oh mau gimana lagi bang orang ngebah iya iya orang nge-ampuk gitu eeh emang kenapa lu gak nge-ampuk emang lu mau kasih gua duit mau kasih gua kerjaan yaa iya gua pernah liat suberita berita dia orang nge-begal tadi bukanya bajunya dipukain gitu jadi lainnya bukanya gitu terus tanya lu kenapa kenapa nge-begal terus kayak dia lu kalau jadi gue juga bang pasti gue pasti lu nge-begal juga hidup gue susah bang pas gue jadi dia pas gue ngengerti gua gak mungkin jadi dia tatonya jelek kalau aja bedanya adalah dia tidak memilih begal tidak memilih merampok tapi dia memilih untuk stand up kenapa enggak begal aja itu membegal pemerintah pemerintah ini Thailand kita akan langsung lihat saja Bagaimana Aji Pratama membahas pemerintahan kutub utara ya ini dia Aji Pratama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang banget bisa tampil di channel tentara ini ya kenalin aku Aji aku adalah satu-satunya stand up komedian yang spesialisasi di materi politik dengan rate paling kecil kalau yang gede-gede ada Bang Mamat, Bang Abdur ada tapi rate kecil kolamnya aku sendiri nih yang menguasai nih makanya sebenarnya aku takut tampil di sama sini takut ada portfolio yang takut jadi gede saingannya sama mereka iya iya pusing aku aduh gimana ya kalau komik lain kan takutnya biasanya karena materinya pinggir jurang kan disuruh aku enggak takut udah sehari-hari gitu denger-denger berita orang di teror gitu komik-komik kesini kan santai aku mah enggak usah di backup aku enggak apa-apa mati yang penting lucu enggak apa-apa santai enggak ada yang dipertaruh kan enggak ada yang dipertaruh kan karir segitu-gitu aja kan kalau mati sungguhnya viral kan kapal lagi slow-slow udah gak usah di backup aku ngomong-ngomong update ntar update pulang gak usah di backup aku santai-santai santai ada yang lu juga kan ada yang instagramnya ilang gitu wah ada juga yang kayak gitu kan katanya katanya gara-gara abis tampil di sini aku kalau emang tampil di sini menyebabkan instagram ilang ya udah ilang aja kalau emang itu perbuatan intel ya udah aku bantu nih tugas intel aku hapus hapus sendiri nih oke udah fix ya hapus akun ya oke ya fix ya ada tulisannya mengapa anda ingin menghapus Aji PRTMA oh masalah memulai terlalu banyak iklan masalah privasi nah aku masalah somasi nih ada nih ada hapus akun ini oke hapus 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 baru cover hapus 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 dan ya kemudian di bro hapus 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 apa sih pentingnya IG 7000 follower hapus 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 terus juga ternyata aku baru tau nih setiap yang tampil di somasi di briefing buat materi pinggir jurang aku ada dengan si chatnya materinya pinggir jurang ya ya kalau aku mah oke lah aman cuman kalau aku liat-liat ya setiap somasi tayang gitu setiap ada komik yang ngeluarin materi pinggir jurang kalian semua diam kan kalian yang request hei hitungan-hitungannya ngejebak ya iya kan bisa aja politisi gak tersinggung nih kalian gak ketawa jadi afirmasi buat ngelaporin gitu oh om dad gak ketawa berarti parah nih gitu kan bisa jadi kan bisa jadi loh kayaknya emang somasi ini goalsnya bikin satu komik masuk penjara dah kayaknya dah kalau emang itu goals kalian udah aku aja gak apa-apa gak apa-apa udah jangan temen-temen aku aku aja gak apa-apa iya ITE paling berapa bulan kan gampang lah nanti kan di akhir besi saya siap di somasi aku masih siap di penjara kayak gitu santai gampang gampang iya masuk penjara paling apa sih paling gak bisa bikin SKCK aku kan seniman gak perlu SKCK iya seniman mentok kan tinggal jadi DPR gak perlu SKCK juga sama kan sama 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 iya santai aja tapi sebenernya ya itu tadi aku stand up tuh di skena politik beberapa tahun terakhir ini gitu yang bikin aku khawatir adalah KUHP ini udah sah nih ada pasal penghinaan pemerintah ya Allah ladang kerjaku diganggu loh diganggu loh pusing loh aku ganti profesi apa jadi youtuber horror kali ya iya tinggal cerita-cerita bohong ya iya tinggal cerita-cerita bohong azzi aku aku kalau aku bohong soalnya gak Indigo gak kalau yang beneran och Bisa jadi bohong Bisa jadi Gak ada tau Wah habis pasal Pusing aku Soalnya satu pasal itu doang Yang ngeganggu aku Yang lain mak Udah bebas lah gitu Serah deh Gak usah-usah Kumpul-kepuk di penjara Ya udah Itu gak ngaruh ke kehidupan aku gitu Meskipun banyak yang protes Temen-temen aku di IG Banyak yang protes tuh Di story gitu Bikin story Wah jangan ada pasal ini Maksudnya selain dia peduli sama negara Berarti kan Dia juga ngaku Dia seks bebas gitu Ngapain orang protes Pasal kumpul-kepuk Kalo gak seks bebas kan Iya kan Nyepuin diri sendiri Dengan itu Nyokapnya Kalau nyokapnya ngeliat story kan Kenapa anak gue Protes sama pasal kumpul-kepuk Gak apa nih Ada yang aneh pasti Kalo aku mah santai Aku itu gak ngaruh lah Ke kehidupan aku Kalo emang kumpul-kepuk dilarang Ya udah Tinggal aku suruh pindah kosan pacar aku Kumpul-kepuk juga sebenernya Itu gampang Toh juga aku mikir ya Dengan adanya pasal kumpul-kepuk ini Kumpul-kepuk kayaknya jadi makin aman justru Karena sebelum ada pasal ini Kumpul-kepuk resikonya apa Digerebek warga Di arak kan Di arak keliling kampung gitu Atau di arak Bali Bisa Tipis-tipis boleh lah Menghibur Menghibur diri sendiri nih Arak Obama Bisa Bisa Satu Udah 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 ini aja Udah Janji aku ini aja Joks yang menghibur diri sendiri Ya bisa di arak warga gitu Resikonya Kita gak tau apa Terlalu abstrak kan Tapi dengan adanya pasal Ini kan Yang dateng jelas gitu Aparatur negara kan Lebih aman kita Gampang gitu Kalo ada polisi dateng Standby aja duit 200 gitu Buat pegangan aku gitu Di dalam Iya Pegangannya Santai Buat pegangan aku lah Iya Kan perlu kan Iya Berdua lagi sama pacar kan Harus 200 Cepe-cepe Cukup 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 Gampang Gampang Tapi ya itu Selama stand up di Skena politik ini Aku baru pertama kali nih stand up Disuruh ngomongin politik Tapi tidak ada screening Gokil sama si ini Gokil Gokil Emang pengen mencarain kayaknya Iya Karena biasanya Stand up di Skena politik itu capeknya itu Daripada lucu lebih sering diomelin Lebih sering diomelinnya Sama IOIO gitu Aku pernah stand up di acara salah satu partai lah Tema acaranya itu Memperjuangkan demokrasi Disuruh stand up 15 menit Ngetor materi 10 menitnya dipotong Demokrasinya cuman sebatas tema acara loh Iya Praktiknya gak ada Kacau gitu Aku ganti materi Ngebahas masa kecil loh di acara partai Ngebahas masa kecil jadinya Diprotes lagi apa dia itu Kacau tuh Aku juga pernah diomelin Roki gerung 2 jam Bung Roki itu emang aku yang salah Itu emang aku yang salah Karena salah ngomong lah Ada fakta yang salah gitu Padahal disitu aku cuman Materi tentangnya itu cuman 1 menit bang Diomelinnya 2 jam Jadi 1 menit loh 1 menit 2 menit 2 jam Terus selama 2 jam itu aku ngitung Aku 78 kali Dikatain dungu Ngitung aku sengaja Karena aku udah tau bakal potensi jadi materi Jadi aku hitung Lucu di atas segalanya Lucu di atas segalanya Lucu di atas segalanya Jadi materi nih Tapi yaudah akhirnya kelihan aku minta maaf lah Minta maaf udah selesai masalahnya Tapi ya itu banyak itu disuruh minta maaf lah Diteror juga itu tadi tuh masalah Komik-komik banyak yang diteror juga ada kan Katanya setelah dari sini aku mah gak takut bener Karena itu udah biasa banget Udah biasa banget Aku tuh malah Justru sebelum yang komennya Mengapresiasi aku gitu Kesel aku komennya Karena udah keseringan diteror gitu Ya biasa kan aku stand up sering di Youtube ada komen Wah keren-keren Keren-keren-keren Bayarannya gope Kesel aku Kesel aku sumpah Sumpah bang Mengkeng duit gope Dian cem mau dibunuh gitu Ancamannya ada gitu Dian cem mau dibunuh Aku pernah gitu gara-gara ngomongin satu toko Pernah Ngomongin satu toko Terus mungkin pendukungnya marah lah Karena emang kayak gitu Di politik tuh sebenernya Pejabat-pejabat kita tuh slow gitu Yang rese tuh pendukung-pendukungnya ini Jadi aku ngomongin salah satu toko Kenal gitu Dan ngobrol juga sebelum aku ngomongin gitu Dia nge-DM aku Apa maksud lu ngomongin bapak ini Kirim alamat lu Gue bunuh lu sekarang Pertanyaan aku Orang tolol mana Yang mau dibunuh ngirim alamat Dia nge-DM Dia nge-DM Masa ugin menjalan jalan anggur 2 Blok F nomor 21 gitu Bunuh saya bang gitu Oh sebetulnya Aduh Nggak nge-boong Boong 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 Dipukulin juga Pernah aku hampir dipukulin gitu Mau dipukulin Nge-DM juga ngancem Dia nge-DM Sama Sherlock berantem kita gitu Yaudah aku kirim alamat lengkap aku Karena aku mikir Aku satu kosan tuh sama Ada yang pernah tampil disini juga Namanya Bonar Manalu Aku pikir kayaknya bisa berantem nih orang kan Nge-Nombalin temen aku Aku nyamarinnya Bang nanti berantemnya sama pendukungnya ini gitu Dia panik Yaudah aku kirim alamat lengkap aku Jalan ini Ini nomor sekian gitu Tapi aku bedain tiga nomor tuh Biar bisa ngintip dulu bang Dari jendela Gede apa enggak gitu Kalau kayak bang gugus kan aku Minta maaf Maaf bang saya salah Iya gitu Tapi kalau kecil bang Ayo dah berantem Kalau kayak bang gugus Aku sama Bonar kayaknya masih kalah Ada berdua Itu aku berani Karena ada bang Bonar kan Terus juga Hari ini kan bertepatan tuh Pemah pengumuman partai Yang lolos ke Itu Ke pemilu tahun 2024 Kita tahun depan udah Akan menghadapi pemilu 2024 ini Aku udah siap banget Menghadapi tahun politik gitu Udah keluar dari grup WhatsApp keluarga Itu medan tempur paling bayal Itu bayal Wah segala macem Aku Yang terakhir aja tuh Aku ngedamain Berapa orang tuh Om aku sama ibu aku berantem gitu Setiap kumpul keluarga Saling kata-katain gitu Om aku aja nih Aku baru datang langsung Tiba-tiba ngomongin politik Aku gak tau apa-apa gitu Wah jaman ini Jaman Jokowi ini Kita hidup kita jadi susah gitu Dia ngomong gitu Iya Mencak rezim Jokowi kita jadi susah Gak om kita dari rezim Gus Dur udah susah Tolong om Ingat gitu Belum pernah gitu kita Ya bener Kayaknya siapapun presidennya Kalau kita masih nganggur Ya gini-gini Iya Kayaknya bukan salah presidennya Salah di kita Salah di kita Tapi yaudah gitu Intinya Banyak lah yang berantem Saling jelekin satu sama lain Dan aku capek sebenernya itu Makanya sebenernya disomasi ini Aku cuma pengen nyampein gitu Buat keluarga aku sama temen-temen aku Janganlah gitu berantem tahun depan aku Capek sumpah Capek aku ngedamain kalian Karena aku selalu netral Selalu Yang satu ngejelekin ini Wah ini jahat ini jahat Yang satu ngejelekin ini Ini jahat ini jahat Yaudah terus kenapa Kenapa kalian dua orang baik Berantem buat ngebelain dua orang jahat Udah sekian aku aja Terima kasih Udah bener-bener Capain dua orang baik ini Ngebelain dua orang jahat Ya emang Orang jahat gak usah dibelain Iya betul-betul Iya Tadi belibet aku Belibet? Belibet? Masa calonnya jahat juga Jangan ngecebelungin dong Sama-sama Sumatra loh ini Adeknya loh ini Padang 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 Wah ini Bengkulu Bengkulu Oh udah mundur Gara-gara tahu Udah Udah Oh iya Tapi namanya Pak Jawa Gue namanya Pak Jawa Bapak Jawa Bapak Jawa Biar 500 ribu tadi bro Engga Kayak gini Yang udah di-upload di Iya udah lama udah lama Iya pernah Pernah dulu Oh Lebih lepas Lebih lepas Lebih lepas Lebih jaduh über Ya Gitu Artri Lebih santai Orang ambak mah jujur Iya cuman masalahnya selalu kayak ribut-ribut dulu tuh kayak lebih mulu kayak gitu tuh di malah di tempat-tempat yang diisi sama orang-orang yang tidak mabuk ya maksudnya di tempat ngopi orang meribut ngomongin politik di warung ya kan tapi di klub orang mabuk malah gagal usuh pas lagi pemilu doang udah orang mabuk malah malah ngakur asal jangan nyobrol pas lagi mabuk Udah di rumah Aduh terus kayak ada lagi mabuk terus nyoblos tuh gimana ya juga ya aneh banget sih itu deh ada calak perempuan gitu gue tusuk yang mana ya gue tusuk ubun-ubun aja deh biar jadi kuntilanak ditarik lagi bakunya liat bilik-bilik ya siapa ya aku salah bukan selama ini kita salah terus aku juga nggak tahu coba saya yang cakep coba enggak cuman emang dari kalau apa itu emang ngerasa juga maksudnya dari udah sama pekerjaan lo disitu iya pasti yaudahlah tahun depan pasrah aku tapi emang buat teman-teman yang mungkin sering kena berita di grup keluarga jadi ribut apa segala macemnya semoga tahun depan kita sudah belajar dari yang lalu-lalu ya ternyata memang saya setelah jadi juga kadang-kadang juga yang merekanya bayi-bayi aja kok ketanya jadi ribut jadi nggak sapa-sapaan lagi nggak ngobrol-ngobrol lagi gitu mabuk gula tuh mabuk gula berkarya mabuk gula oke kalau kita Aji silahkan siap Aji oke saya Aji saya siap di penjara yuruh Yuruh uuh 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 Uuh